Safari Ramadhan 1443 Hijriah, PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Barat Minggu tanggal 9 April tahun 2022. Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPC-PDI Perjuang Haji Parosil Mapsus, Sekretaris, Partai Edinovial Eskom, Bendahara, Jajaran Kepengurusan Partai DPC dan PAC Kabupaten Lampung Barat, serta masyarakat penerima santunan BLT dan Sembako. Juga pada kegiatan Safari Ramadhan ini menghadirkan Al-Ustadz dari Sedampah Indah Salahudin. Pelaksanaan kegiatan ini digelar di Balai Pekonwas pada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Ketua DPC Partai PDI Perjuang Haji Parosil Mapsus dalam sambutannya menjelaskan, pada hari ini Pak Parosil seharusnya mengadakan Safari Ramadhan pemerintahan tetapi karena rasa tanggung jawab sebagai Ketua DPC, dan hari ini DPC PDI Perjuangan diberikan amanat tugas dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa PDI Perjuangan di awal tahun 1443 Hijriah ini harus turun ke lapangan dengan cara satu Safari Ramadhan, yang kedua bagi-bagi sembako, kemudian yang ketiga bagi-bagi takjil ini merupakan tugas kepengurusan PDI Perjuangan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini kepercayaan kecintaan masyarakat akan tumbuh dan akan tetap seperti ini. Ungkasnya, dengan adanya kegiatan seperti ini masyarakat terlihat sangat bergembira dapat bertemu Bupati kesayangannya, dan pada kesempatan ini seluruh kader PDIP diberi Sarung Wadimor oleh Parosil. Melaporkan Suhartato Jamin dari Balai Desa Pekonwas pada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Alhamdulillah, para Ustaz, para Kiai, khusus Yair Zainal yang saya hormati dan saya banggalkan, dan juga Andir mendampingi Safari Ramadhan, BPJP diberjuangan kepada Matung Barat, Pak Ustaz Soaluddin, yang Isya Allah nanti akan menyampaikan tausiamnya terkait daripada hikmah, daripada Ramadhan, sekaligus juga hikmah daripada Silaturani ataupun Safari Ramadhan yang saya hormati dan saya banggalkan. Adir, mendampingi ketua Dewan Dimpin Cabak, pada kesempatan ini saya perkenalkan dulu, Pak ya. Yang pertama yaitu, Seketang, ini Pak Ibu Piaw, sekaligus juga selalu ketua DPRT Lampung Barat, Nah, jadi kalau masalah jalan tadi, walaupun nanti isi-isi belagi ke, yang itu Pak Ibu Piaw, ketua, ini anggota, tapi kalau Pak Ibu Piaw, tega, kenapa? Karena ketua itu yang tega, Pak Ibu. Tadi juga mendampingi Pak Rosil, Pak Bambang Duhi Saputra, Nah, ini wakil ketua, tidak Pak, wakil ketua pilihan olahraga, baik tulis, selanjutnya, baik tulis, wakil ketua pilihan olahraga, sekaligus juga ini anggota DPRT Lampung Barat, komisi, komisi juga, ini yang memiliki kembangunan Pak, memiliki kembangunan, perkepunan, pertanian, ya kan, ya pokoknya banyak lah, termasuk juga bagian-bagian air, Pak Bambang Duhi Saputra, di samping beliau, yang itu Pak Suhara, Tadatnya Agama, nah ini juga, anggota DPRT, komisi, komisi satu, bidang pemerintahan, nah, di samping beliau juga, ini ada Bu Susanti, Bu Susanti ini juga, apa namanya, penurus, melalui pilihan calon, jadi perjuangan, yang akan saja, siapa tahu, Pak Susanti ini, minat dari Agota DPRT, ini minat, ini minat, ada juga Pak Marmin, Pak Sumarmin, makasih lagi, jadi Pak Marmin, nah, ini nanti, kalau Pak Marmin, udah ngomong, dengan Pak Upati, udah ngomong, dengan Pak Marosi, yang salah juga dikreci, dia mau nyala, jadi nanti, saya minta, dengan masalah, kesemuncaw ini, kalau ada, orang kesemuncaw, yang ada dikirin, ini, tidak, ini, apa itu, setuju, Pak Pak? coba ya, kalau ada, 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 dengan orang yang enak, masak enak, yang enak, betul, 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 pilihan, 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 khususanti, ada, Pak Marmin, yang, orang sini, aja lah, pilihan, jauh, jauh, udah, itu, ada, Pak Airi, Pak Airi, berarti, tapi, ini, ada, dari, perjuangan, ada, juga, Pak Riyadi, selama, yang, pukuluh, DPC, ada, Pak Caman, Kecamatan, Wai Kenong, yang ingin hormati, Pak Caman, sehingga, yang ingin hormati, yang berarti, dan juga, masyarakat, yang, yang ada pada kesempatan ini, yang akan diambangkan, yang akan dibatalkan, anak-anakku yang hati ini, menerima, santulan, dari, Papa Rasul Dan juga Jajaran pengurus PAC Coba PAC mana 4, 5, 6, 7 Bukan seperti ini Ini sepuluh PAC Seperti yang saya tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sekurang 3 Rantai Tim medis Vaksinator Yang saya banggakan Rekan-rekan kawan-kawan yang Meliput kegiatan Safari Ramadan BDI Perjuangan Pembangun Barat Yang saya banggakan Hari ini hari Sabtu Mestinya memang Papa Rasul Melaksanakan Safari Pemerintah Tetapi sebagai Tentu tanggung jawab saya Sebagai ketua DPC Dan hari ini PDI Perjuangan ini diberikan kemana Ada yang menggol KDPM Ada yang jadi Bupati Ada yang jadi Perakir Ada yang jadi Pembangun Ada yang jadi OHP Ketua Bangga Ada yang ketua Karyatah Munah Ada yang ketua KWT Dan hari ini saya mendapatkan tugas Dari ketua umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Subarba Putri Bahwa PDI Perjuangan Di awal Di awal 1443 ini Harus Turun ke lapangan Turun ke lapangan ini contohnya apa? Yang pertama Sabtu Yang kedua Bagi-bagi Sembakot kepada masyarakat Yang ketiga Bagi-bagi Takjil Pada para Masyarakat Yang menjalankan Pada kuasa Nah ini Merupakan rangkaian Tugas Daripada jajaran pengurus partai Untuk mendekatkan diri Kepada masyarakat Mudah-mudahan Dengan adanya kegiatan seperti ini Kecintaan Kepercayaan Masyarakat kepada PDI Perjuangan Akan tumbuh Dan tetap letang Selamat Amin Bagaimana Bapak-Ibu yang selamat Yang kedua Ini pakaiannya Dan seluruh masyarakat Yang menjaga Pada kesempatan ini Kecilihatan ini Tujuannya Yang paling utama Adalah Silatur Karena yang namanya Selamat kami ini Penting Paling tidak Banyak-banyak Yang bertemu Seperti ini Kita bisa Saling menang Assalamualaikum Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih